Mulai dengan penghikul lantar oleh Bapak Wakil Wali Kota Pontianak, Bapak Sekretan Puntianak. Lebih dari 10.000 peserta pawai ta'ruf dan 30 kendaraan hias bernuansa islami, Tumpah Ruah, memeriahkan Tahun Baru Islam, 1441 Hijriah, di depan kantor Wali Kota Pontianak, Jalan Rahadi Usman, Minggu pagi. Kegiatan pawai ta'ruf ini dilepas oleh Wakil Wali Kota Pontianak, bahasan sempat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bahasan mengatakan, momentum Tahun Baru Hijriah harus menjadi titik setiap individu untuk bisa mengoreksi diri dan semangat berhijrah harus dimunculkan. Dari setiap individu, terutama anak muda, di mana pada era globalisasi saat ini, kata bahasan generasi muda dengan bimbingan yang tepat dari tokoh agama akan melahirkan semangat untuk mengedepankan nilai-nilai agama. Tahun Baru Islam ini untuk hijrah, untuk berubah, untuk selalu mengoreksi diri. Pada tahun inilah, pada tahun baru inilah, kita harus berbenah diri, mengoreksi diri, sehingga kita bisa membuka lembaran baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik tentunya. Karena pada era global sekarang, pada zaman sekarang ini, Alhamdulillah, para generasi muda dengan bimbingan para kiai, para ulama, para ustadz, para tokoh agama, generasi muda kita mulai antusias, mulai punya semangat untuk mengedepankan nilai-nilai Islam. Salah satu contoh, pada hari ini, saya sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas semangat para generasi muda untuk hadir, untuk mengikuti pawai ta'ruf pada pagi hari ini. Dengan adanya pawai ta'ruf tahun baru Islam, peserta diharapkan bisa menumbuhkan semangat, menanggungkan agama bagi kaum muda, dan harus bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, bahasan berharap pawai ta'ruf menjadi media dakwah bagi masyarakat yang bisa memberikan pemahaman Islam yang damai. Maulid Murni, FonTV, memberitakan.